Kooperasi menjadi tujuan utama bagi banyak pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pembiayaan bagi modal kerja. Dengan arah Kemenkop UKM yang akan menjadikan kooperasi untuk konsolidasi UMKM, perannya menjadi lebih krusial. Saat ini tercatat ada 123.048 kooperasi di Indonesia. Jumlah anggotanya mencapai 22 juta orang. Total aset tercatat sebesar Rp152 triliun dengan omset Rp154 triliun. Mayoritas kooperasi yang ada di Indonesia adalah kooperasi konsumen dengan proporsi 59 persen. Sementara 19 persen merupakan kooperasi produsen. 13 persen kooperasi simpan pinjam, 4,85 persen kooperasi jasa, dan 2,6 persen kooperasi pemasaran. Terima kasih telah menonton!